Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahi robila alamin, wassalatu wassalamu ala, asyrofil anjiyai wal mursaliin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YAMYAM 28 yang dimuliakan Allah. Mendengar kata neraka, terbesit dalam benak kita adalah tempat yang menyeramkan dan penuh dengan siksaan yang pedih. Tak ada satupun umat manusia yang menginginkan neraka sebagai tujuan akhiratnya. Neraka yang diciptakan oleh Allah, digambarkan dalam Al-Quran adalah untuk memperingatkan manusia akan segala amal perbuatan yang dilakukan semasa hidup. Di dalam neraka terdapat banyak sekali siksaan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia, sehingga merupakan seburuk-buruknya tempat tinggal. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Apalagi bahan bakar dari neraka itu sendiri adalah manusia yang durhaka serta batu-batu, sehingga kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari ancaman neraka, dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Hal ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras lagi tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah Al-Tahrim ayat 6. Penghuni-penghuni yang kekal di neraka merasakan pedihnya siksaan yang luar biasa, sehingga mereka memohon sesuatu kepada Allah. Apa saja permohonan dari para penghuni yang kekal di neraka tersebut? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini dan jangan lupa subscribe sehingga mendapatkan informasi pembahasan terbaru. Akibat saking pedihnya siksaan yang ditimpakan kepada para penghuni yang kekal di neraka, membuat mereka tidak kuat akan asap tersebut. Ada pun permohonan para penghuni yang kekal di neraka kepada Allah, diantaranya. 1. Memohon untuk dikeluarkan dari neraka. Hal ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, Ya Rab kami, keluarkanlah kami daripadanya neraka, dan kembalikanlah kami ke dunia, maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang salim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Quran Surah Al-Muqminun ayat 107-108 Para penghuni neraka ini tidak kuat menahan sakit dan pedihnya asap neraka. Bahkan sekalipun dengan siksaan neraka paling ringan. Namun hanya orang yang dikehendaki Allah akan mendapatkan syafaat dikeluarkan dari neraka. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bahwa Allah mengeluarkan sekelompok kaum dari neraka dengan syafaat. Hadis riwayat Muslim nomor 191. Selain itu yang mendapat syafaat dari Rasulullah dengan izin Allah, dapat dikeluarkan dari neraka, selama mereka memiliki keimanan tawhid walau hanya sebiji sawi. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian aku kembali untuk keempat kalinya. Aku memujinya dengan pujian tadi. Aku pun sujud di hadapannya. Disebutkan, Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Permintaanmu akan didengar. Mintalah, engkau akan diberi. Berilah syafaat, syafaatmu akan diperkenankan. Aku pun berkata, Wahai Rokku, izinkanlah aku memberikan syafaat pada orang yang mengucapkan, La ilaha ila Allah. Allah berfirman, Demi keagunganku dan kebesaranku, sungguh aku akan keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan, La ilaha ila Allah. Hadis riwayat Bukhori nomor 7510. Jadi selama para penghuni neraka bukanlah orang kafir, musyrik yang belum bertobat, maka Allah akan mengeluarkan mereka dari neraka selama masih ada keimanan. 2. Memohon untuk dibunuh atau dimatikan saja. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, Mereka berseru, Hai malaikat malik, biarlah Rabmu membunuh kami saja. Dia menjawab, Kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Quran Surah As-Sukruf ayat 77-78. Setelah mereka yang kekal di neraka memohon kepada Allah, agar dikeluarkan dari neraka, dan permohonan mereka tertolak, mereka pun mencoba untuk meminta kepada malaikat malik penjaga neraka, agar Allah mematikan mereka, sehingga tidak lagi merasakan asap yang pedih. Namun, mereka mendapatkan jawaban yang mengecewakan dan menyakitkan dari malaikat malik. 3. Memohon diringankan asapnya. Hal ini pun digambarkan dalam Al-Quran yang artinya. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam. Mohonkanlah kepada Rabmu supaya dia meringankan asap dari kami sehari saja. Penjaga Jahanam berkata, Apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, Benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahanam berkata, Berdoalah kamu. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surah Ghafir Ayat 49-50 Para penghuni neraka itu meminta kepada penjaga Jahanam, agar Allah Ta'ala meringankan asap mereka sehari saja. Namun justru permintaan tersebut sekali lagi ditolak. Betapa tesiksanya mereka, para penghuni neraka. Walaupun mereka memohon agar diberikan siksaan yang paling ringan, mereka tidak menyadari bahwa siksaan paling ringan sekalipun jika dikabulkan tetaplah sangat menyakitkan. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari An-Mu'man bin Bashir radiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang memakai dua sandal neraka yang memiliki dua tali. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang siksanya lebih pedih dari siksaannya. Padahal siksaannya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim nomor 213. Dalam hadis lainnya pun disampaikan dari Anas bin Malik radiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda. Dikatakan kepada seorang penduduk neraka yang paling ringan asapnya di hari kiamat. Andai engkau memiliki semua yang ada di bumi apakah engkau akan menebus dengannya agar keluar dari neraka? Ia menjawab, Ya, maka Allah berfirman, Sungguh aku menghendaki darimu yang lebih mudah dari hal itu, sejak engkau masih menjadi tulang sulbi Adam, yaitu engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, namun engkau enggan, dan engkau menyekutukanku. Hadis Riwayat Bukhori nomor 6557 dan Muslim nomor 2805. 4. Memohon setetes air dan makanan dari surga. Setelah mereka merasakan asap di atas, mereka pun melihat penduduk surga yang penuh akan kenikmatan. Penduduk neraka pun ingin mendapatkan seperti apa yang penduduk surga dapatkan, yang penuh dengan kenikmatan, sehingga penduduk neraka menyeru dan memohon kepada penduduk surga. Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya, Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah diresekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga, menjawab, Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Quran Surah Al-Akrof Ayat 50 Demikianlah permohonan para penghuni neraka yang kekal di dalamnya akibat perbuatan selama di dunia yang mendustakan Allah dan Rasulnya yaitu orang-orang kafir, murtad, musyrik yang belum bertobat, dan tidak ada sedikitpun keimanan kepada Allah. Namun bagi umat Muslim, janganlah berbuat dosa dan maksiat yang akan menyebabkan terjerumus ke dalam neraka yang siksanya tetap pedih. Ketahuilah, sehari di dalam neraka sama dengan seribu tahun di dunia. Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya, sesungguhnya sehari di sisi rapmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj Ayat 47 Hal ini menjadi bahan renungan bagi kita, agar kita jangan sampai masuk ke dalam neraka walaupun satu hari saja. Semoga kita senantiasa ingat akan akhirat dan ingat akan ngerinya neraka, sehingga senantiasa bersemangat dalam kebaikan dan istiqomah dalam ketaatan. Semoga Allah ta'ala menjauhkan kita dari neraka dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya robbalalamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat Tia M.Y.M. 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!